Kau yang ku inginkan selalu, ku temani hidupku Temani hingga ku, hingga ku menutup mataku Sini, otak dipakai, keluar kamu eh Itu udah, peningnya gimana coba? Hai guys, kembali lagi, kembali lagi, bersama, bersama, masih, yang kenceng dong Eh, kenceng, yang kenceng dong Kembali lagi bersama Cila masih? Cantik Eh, gitu dong Perselingkuhan adalah masalah terbesar dalam hubungan Ketika ada yang berselingkuh, lebih bagus ditinggalkan Jangan dilanjutkan, tapi maafkan Jadi teman-teman, beberapa hari ini viral banget kan ini Masalah perselingkuhan antara pramugara dan pramugari Dan ketahuan oleh si istrinya dari pramugara Kayaknya? Kita langsung aja tanya pendapat Abil sebagai kontranya si selingkuh Selingkuh ya, bukan pelakor ya Selingkuh gitu Pelakor juga sih kamu ya Kamu kontra apa kan? Nah, menurut kamu dari kasus ini gimana? Gimana ya? Kasusnya yang gimana? Iya, kasusnya gimana? Jangan bahas masalah pribadi dong Kasusnya ya disayangkan aja gitu Maksudnya Tipe atau ciri-ciri laki-laki yang tidak pernah puas Sama apa yang udah dia miliki Salah satunya gitu Terus, begonya kenapa ceweknya juga mau gitu Padahal, gak mungkin Dia gak tau kalau si cowok itu tuh udah punya istri gitu Karena mereka di dalam circle yang sama Disayangkan aja maksudnya Tidak punya harga diri mungkin Gak punya harga diri kau! Biasanya kamu bilang dasar pelakor Ya, kalau dari pandangan aku Kita temen-temennya yang salah dua-duanya Ceweknya salah, cowoknya salah Iya Kita gak tau yang mana yang bener kan Kita gak tau ini bener-bener gimana Kejadian nyatanya Bisa jadi cowoknya yang goda-godain si cewek Ada yang bilang kayak gitu Bisa jadi juga ceweknya yang goda-godain si cowok Kita gak tau mana yang bener-bener yang salah Pak, kalau misalnya cowok godain si ceweknya gitu misalnya Ya kalau dia yang gak mau mah ya mau kayak gimana godainnya kan Gini, kalau cowok godain cewek Kalau ceweknya gak mau atau ceweknya mau Ya itu salahnya cewek gitu Iya Nah, tapi kenapa si cowok ini godain? Berarti emang dan nilai selingkuh sama istri kan? Iya, dua-duanya tuh salah Iya, dua-duanya salah Makanya tuh bilang Dua-duanya salah Entah ceweknya godain atau cewek yang godain Dua-duanya salah Dua-duanya goblok gitu Dua-duanya tuh kalah selingkuh Udah itu aja kan Ada yang bilang juga kan Jabatannya dicabutkan Di perhentikan secara tidak hormat katanya dari Ya itulah dari pesawat itulah Yang gitu-gitu ya Ya itu ya hasil dari Sesuatu yang kalian lakukan gitu ya Itu kesalahan kalian gitu Buat mas, buat mbaknya Dijadikan nih pembelajaran Interspeksi diri Ya kedepannya jangan begini sih Disitu kan gak mungkin di kamar cuma dibilang tidur doang gitu ya Ngapain tidur doang gitu di kamar Cewek sama cowok ya Ngapain? Kalau gak else gitu kan Gubblok aja kalau gak else gitu Terus ini apa Jadi di Ngosip terbaru ini Jadi si istri sahnya itu Di hujan Sama beberapa 40% orang lah Karena katanya Ih ngapain sih Aib suaminya di umbar-umbar katanya Hei situ gak tau sakitnya hati wanita diselingkuhin Itu tuh gak seberapa Gini ya Kalau kejadian itu jaman Mungkin 15 tahun yang lalu Kalau Kalau misalnya orang ngalamin 15 tahun yang lalu Terus ngeliat jaman sekarang Orang bisa Ngeshare Aib-aib orang yang jahat gitu Bagus Sekarang tuh bagus Jadi kayak Trauma sosialnya dapet sih Membelajaran Sayang orang 15 tahun 10 tahun yang lalu tuh Belum dapet kayak gini Gitu kan Kalau dulu udah bisa Kayak gini Udah ada instagram Udah ada yang lain-lainnya Abil ngeretap itu Abil juga ngerasain itu Soalnya temen-temen Sayangnya di jaman dulu Gak ada Namanya sosial media Yang kayak begini-begini Dan Abil pun Belum megang HP Di jaman dulu kan Kamu kan Belum megang HP Tapi kan belum HP Masuk kamera 3GP ya VGA ya Ya jaman dulu pak Maksudnya Ya udah itu sebenarnya Tuh nanti mereka mikirnya Gimana-gimana Maksudnya Ini bukan Bukan hal pribadi Yang apa ya Yang Enggak ngejar Emang siapa yang selingkuh Gitu Oh bukan aku ya temen-temen Itu terjadi udah lama banget Bukan siapa-siapa juga Ya intinya Aku pernah Pengalami Beratnya di posisi Tidak enak lah Dulu lah Makanya aku paling Benci banget Setiap Orang Yang Perselingkuh Pernyata 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 Ya intinya temen-temen Semoga Masa mbaknya Menjadi pembelajaran Dan semoga Menikah ya mbak Mbaknya Karena udah Melakukan Kalau udah Sekamar ya Pastilah Gak mungkin Lebih bagus Nikah aja lah Daripada ini kan Udah Kepalang malu juga Udah ketahuan orang Sedunia lah Indonesia Sudah tau Mungkin juga Orang-orang tuanya Udah tau Ceraikan istrinya Menikahlah dengan Pasangan yang Kamu pilih Ya semoga Langgeng ke depannya Tidak mengulangi Kesalahan yang Seperti ini lagi Gitu kan Ya jadi pembelajaran Buat kita semua aja lah Pembelajaran adalah Selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Jangan merasa Selalu tidak cukup Tidak cukup Bersyukur aja Misalkan Daud ini punya istri satu Jangan berharap Lebih Lebih Ya udah Satu aja Gitu Gak perlu banyak Banyak gitu loh Silah gak tahan lagi Enggak Tapi ya Coba nyanyi Mariam Mariam aku Main Teraja 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 Kita mau hari mingguan dulu